Hai semua, kali ini saya buat unboxing untuk barang yang saya beli dari Shopee. Saya ada sertakan link kedai dalam description box di bawah, oke? Dalam bungkusan yang saya terima, ada satu cover binder 6-hole, dua S6 refill jenis dotted paper nose dan satu sticky label. Cover binder ini, dia sekalikan dengan stiker dan tali untuk ikat cover itu. Ini cara buka ring dia. Tutup pula macam ini. Sekarang, saya mau masukkan refill S6 ini ke dalam binder cover. Oh no, ada 3-4 pula. Tapi tidak apa. Kita teruskan saja. Masukkan refill ke dalam cover binder dan sekarang buat yang sama juga dengan refill yang satu lagi ini. Semuanya kena buat perlahan-lahan. Tidak mau ada yang tercedera sewaktu sepit di ring itu. Sakit kan? Bila sudah siap, kita ratakan refill itu supaya nampak cantik dan kemas gitu. Bila sudah masukkan refill, cover ini akan terbuka macam ini. Jadi, itulah guna tali yang ada tadi itu. Ambil hujung tali dan masukkan ke dalam lubang yang ada di cover binder itu. Alah, macam kita masukkan benang dalam jarum. Kan? Nampak nih? Ini untuk tetapkan tali itu, ini rasanya stiker untuk label pada cover binder nih. Tapi saya rasa saya tidak mau pakai lah. Yang sticky notes nih pula, saya ingat melekat di bahagian dalam supaya senang bila mau guna. Kan? Kamu tahukah kenapa orang beli dotted paper notes? Sebab, tidak perlu lagi guna pembaris bila tulis menegak. Kan selalu bila tulis dari atas ke bawah, tulis itu makin seingat ke kiri atau ke kanan. Sakit mata buat tengok. Lain lagi sakit hati sepulisan auto jadi tidak cantik kan? Jadi, itulah antara sebab pertama kenapa ada orang prefer dotted paper notes. Next time, saya tunjukkan macam mana saya pakai dotted paper notes nih. Oke, sekian aja kali ini. Thanks for watching. Terima kasih.